Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali awalnya merupakan desa yang masuk kategori miskin namun dengan mengembangkan sektor pariwisatanya kini memiliki omset lebih dari 34 miliar rupiah per tahun. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus menggenjot implementasi program inovasi desa atau PID sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Salah satu desa yang menjadi perhatian Kementerian PDTT adalah Desa Kutuh di Badung, Bali. Dengan bantuan program dana desa yang dikelola oleh BUMDES Pantai Pandawa Desa Kutuh kini desa Kutuh memiliki omset lebih dari 34 miliar rupiah dengan keuntungan bersih melampaui 14 miliar rupiah. Desa Kutuh kini fokus mengembangkan potensi pariwisata di kawasan mereka. Pengelolaan pariwisata desa Kutuh dilakukan oleh badan usaha milik desa tepatnya oleh badan usaha desa adat Kutuh dan badan usaha milik desa administratif. Kedua BUMDES ini mengelola pariwisata di kawasan Pantai Pandawa mulai dari pengelolaan kawasan Pantai Pandawa dan Gunung Payung Culture Park, pengadaan barang dan jasa, lembaga pengkreditan desa, atraksi seni budaya, hingga jasa catering dan pengelolaan sampah. Dari pengelolaan unit usaha milik desa Kutuh ini, desa mendapat keuntungan bersih sebesar 14,7 miliar rupiah di tahun 2017. Untuk BUMDES sendiri, sampai saat ini BUMDES sudah mengelola tiga unit usaha. Yang pertama adalah bagaimana kita serahkan untuk pengelolaan sampah. Dan yang kedua adalah punya jasa kantin. Yang juga untuk memfasilitasi beberapa keperluan di potensi-potensi desa dinas. Dan yang ketiga adalah jasa pancali sepah. Pengelolaan akses jalan yang baik memudahkan pariwisata untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam sekitar Pantai Pandawa. Kini, pesona Pantai Pandawa digemari oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Tingkat kunjungan wisatawan di Pantai Kutuh mencapai 3.000 wisatawan per hari atau mencapai 1 juta wisatawan dalam waktu setahun. Sebelumnya, desa ini adalah desa miskin. Dengan mayoritas pekerjaan, warga setempat adalah petani rumput laut. Warga mulai beralih dari petani rumput laut dan mengembangkan potensi Pantai Pandawa di desa Kutuh, Kabupaten Bandung, Bali sejak tahun 2011 lalu. Kalau lagi bagus-bagusnya rumput laut juga bagus sekali dulu. Tapi sekarang rumput laut sudah tidak cocok lagi di Pantai Pandawa ini. Sekarang mungkin dari pengelola mengorbitkan wisata. Kalau rumput laut sudah tidak bisa tumbuh lagi, kan kita tidak bisa mengandalkan rumput laut. Dengan tiket masuk pantai hanya 5.000 rupiah, para wisatawan bisa menikmati keindahan Pantai Pandawa yang dikelola oleh desa Kutuh yang terletak di Ketamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.